Intro Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita akan bahas mainan baru guys Dari Transformers, Legacy, Deluxe Class, Autobot Point Blank, dan Autobot Peacemaker guys Ini dia seperti biasa kotaknya Ini dia Point Blank guys, dalam bentuk alt modenya Dan disini ada Peacemaker-nya nih guys, senjatanya di atasnya Terus kita bisa lihat disini Transformers, Legacy, Deluxe Class, Hasbro Dan kita lihat disini ada sedikit animasinya Seperti biasa, dan di belakang ada perubahannya Dari bentuk robot menjadi bentuk alt modenya Dan disini ada Peacemaker-nya nih guys, bisa berubah jadi senjata Itu 17 step buat perubahannya Terus kita lihat samping juga ada animasi Dan itu dia sekilas untuk kotaknya guys Dari Point Blank Transformers, Legacy Nah oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya guys Oke yang pertama-tama kita bahas dulu aksesorisnya Kita dapet aksesoris namanya Peacemaker guys Ini dia, kita lihat detailnya ya Ini sebenernya kayak Titan Master segala macem sih Dia bentuk kecil Kayak gini kita bisa lihat skop mukanya lumayan bagus Warnanya juga bagus Tapi sayang dia nggak ada artikulasi sama sekali guys Kepala nggak bisa digerakin, tangan nggak bisa digerakin, pinggang juga nggak bisa digerakin Satu-satunya yang dia bisa adalah Kita Transform dia menjadi bentuk senjatanya si Point Blank Yaitu gimana caranya? Gampang banget guys senjatanya Tengah kita tekuk seperti ini Dan ini kita keluarin Seperti ini Dan jadilah dia bentuk senjata yang bisa dipakai oleh Point Blank Seperti ini guys Nah kalau kalian mau nih Senjatanya ini juga Kalian bisa kasih efek ya guys ya Dia blues compatible Tenang aja seperti ini Keren ya Blues compatible Oke terus Dari Point Blank ini juga Kita bisa taruh dia Kita close seperti ini Kita bisa taruh di Black Packnya Kalau kita nggak mau pakai dia Nggak taruh di sini guys Seperti ini Tutup deh Seperti ini guys Kalau kalian nggak mau pakai Kalian bisa taruh di belakang sini Oke itu dia Untuk Aksesorisnya Peacemaker Dan sekarang kita langsung masuk aja ke Point Blanknya guys Seperti yang kalian tau Ini udah ada yang tersedia di toko-toko lokal Kayak Kid Station dan lain-lain Kalian sudah bisa temukan Point Blank ini Oke kita langsung lihat aja guys Detailingnya cukup bagus ya Gue seneng banget bentuk kepalanya nih Keren Dan pewarnanya entah kenapa Bagus banget Cerah ya Warna biru muda Dan merahnya nih Oke banget menurut gue Dengok paling suka Transparan kaca di bagian dadanya nih Gokil sih Keren banget Menurut gue Ntar kenapa gue jatuh cinta banget Yang mana-mana kaca transparan Di mainannya tuh Terus ini dia Bentuk mukanya kita lihat Bisa bagus Matanya dicet Warna biru muda Disini juga transparan Bagus kalian bisa lihat Bahannya di warna hitam Dan di pelaknya ini dicet nih guys Warna biru muda juga Sisanya warna merah biasa Disini ada sedikit Cet warna silver Dilapisin oleh Sekiranya itu warna merah Sisanya plastik aja ini Warna hitam Namanya ini dicet Silver juga Dan sisanya warna merah plastik aja Ini dicet sih Birunya Oke dari samping Seperti ini Kita bisa lihat ada Sekilas lemak auto boot Untuk dalam bentuk alt mode nya Disini Ini bandnya juga dicet Dan ini dari belakang Dan Satu kali gak gue suka Dinyutin adalah Part kopungnya Kenapa mesti dibuat part kopung Walaupun gue tau ini merupakan Part of transformasi ya Tapi sayang banget sih menurut gue Oke Ini dia dari belakang nih tadi Aksesorisnya peacemaker Ada di belakang Sisanya Biasa aja sih Tangannya udah bagus Dia tanpa ada part kopungnya sih Tapi sayang banget Partnya kopung banget Oke langsung aja kita masuk Artikulasinya guys Untuk artikulasi Kepala atas bawah bisa dikit Kiri kanan Kalau dipaksain bisa Tapi gak gue rekomendasiin Diputur 360 rajat Atau aja bisa Kepala gak ada masalah Untuk tangan Dia apakah bisa diputur 360 rajat Bisa banget nih guys Kalian bisa lihat Diputur Kalau kalian begini juga bisa Sampai ini bisa ke atas Seperti ini Terus bisa kalian begini Putur juga Ini juga bisa kalian putur Dan ini kalian bisa tepuk Juga gak ada masalah sih Bahkan bisa ke belakang kayak gini Oke Terus Untuk part ininya Apakah kita bisa diputur juga Ternyata gak bisa Ini gak bisa diputur Dan untuk part pinggang Bisa kita putur 360 rajat Gak ada masalah Untuk part kaki bisa ke depan Seperti ini Ke belakang seperti ini Juga bisa Bahkan kalau mau tepuk Seperti ini juga bisa Extreme bisa banget Dan kalau mau tepuk Bisa banget seperti ini guys Oke Terus dia ada double join Disini bisa kita gerakin Kiri kanan Gak ada masalah Terus ke belakang kaki Hanya bisa kiri kanan Seperti ini Sama dia dapat artikulasi Disini guys Oke Itu dia sedikit artikulasinya Untuk point blank Kita lihat dulu ya Oke Berdiri dulu disini Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke komparisinya Yang pertama-tama kita bandingin Dengan shock wave Dan sound wave Keduanya merupakan Core classnya dari Hasbro ya guys Kita bandingin juga Dengan legend kelas Display dan legend kelas Beats Comber Keduanya merupakan Legend kelas Keluaran dari Hasbro juga guys Selanjutnya kita bandingin Dengan Disitu ada Air Rager Dari seri Kingdom Dan ada Bumblebee Dari seri Bumblebee Movie Keduanya merupakan Deluxe kelas Dari Hasbro juga guys Dan untuk Voyager kelas Disitu ada Optimus Primal Dari seri Kingdom Dan ada dari seri Seeds Optimus Prime War for Cybertron Keduanya merupakan Voyager kelas Untuk leader kelas Kita bandingin dengan Seperti biasa Beast Megatron Dan disitu juga ada Grimlock Dari studio seri 86 Keduanya merupakan Leader kelas Kuarannya Hasbro juga Untuk tingginya sendiri Sekitar 14 cm Dan beratnya 91 gram Oke guys Sekarang kita langsung masuk aja Ke transformasinya Menjadi bentuk Alt Mode Hal yang pertama Yang saya lakukan adalah Kalau gue Gue puter dulu nih guys Bagiannya Ini seperti ini Biar gak repot Nanti Terus kalian tinggal buka Ini guys Dan kalian masukin kepalanya Terus kalian tutup lagi Dan kalian rapin Seperti ini guys Sampai lurus Lalu kita ke bagian belakang Seperti ini Nah bagian belakang Kalian tinggal angkat ini Angkat ini Seperti ini Oke Lalu kalian turunin ke bawah Seperti ini Bagian tangannya Terus kalian Seperti ini ya Kesampingin seperti ini Kalian tarik ke atas Seperti ini Lalu kotorin bawah sini Kalian bisa lihat Kalian dorong Seperti ini guys Lalu kalian klopin disini Oke Hal yang sama disini Kalian puter Seperti ini Kalian dorong seperti ini Oke Kalian naikin ke atas Terus kalian dimasukin yang ini Disini Terus kalian dorong seperti ini Nah kalau sudah Ini ada slot Ada slot Masuk kesini guys Sering connect Kalau di dari depan Jadi seperti ini Ini saling connect Interconnect Seperti ini Nah ini dia jadi Part bagian depannya Terus sekarang kita masuk ke part bagian samping Disini ada slot Slot Kalian lihat di slot Masuk kesini guys Kunci Ini juga sama Kita naikin Ada slot Masuk kesini Kunci juga Sama Oke Nah part bagian depan sudah selesai Sekarang kita masuk ke part bagian belakang Nah ini kalian bisa angkat nih guys dulu Sementara Seperti ini Kacanya Dan kalian bisa dorong Ini part kaki Ke atas guys Seperti ini Dan kalian lihat disini ada slot Ini bakal masuk kesini guys Tinggal kalian dorong aja Part kakinya Kalian rapiin Dorong Agar bisa masuk Pas Di pas kakinya Seperti ini Oke ini juga sama Kita dorong ke depan Part yang ini nanti bakal masuk kesini Pas didorong Make sure dia masuk Pas Di ininya Oke Tinggal kalian dorong Sampai Masuk disininya Oke Sip Kalau sudah Tinggal kalian dorong ini Dan jadilah dia dalam bentuk Alt mode Ini dia Point blank Dalam bentuk alt mode Dan oke guys Langsung aja kita lihat detailingnya Point blank Dan ini dia guys Detailingnya cukup bagus Menurut gue Kalian bisa lihat sendiri Ada lambang autobotnya Disini Terus disini ada sedikit Detailing warna hitam Dan gue suka banget kaca transparan Dia ada perpaduan warna biru mudanya Garis-garis disini Dengan kaca transparan itu bagus banget Dan ini dicet nih guys Warna biru mudanya Ini juga dicet nih Bagus banget Silvernya dicet Disini juga exhaustnya dicet Dan ada sayapnya juga dicet nih Bagus banget Even teleknya pun dicek Cet nih guys Kalau kalian bisa lihat Oh kira Cakep sih bentuknya Gue suka Dalam bank autobotnya cukup bagus Di depan Terus kita bisa lihat disini Dari depan nih guys Cukup cakep juga ya Dari samping lagi Kayak gini Dan dari belakang Dari bawah juga transparasinya rapi Dan satu hal Kalau kalian punya Aksesorisnya tadi Kalian bisa taruh disini ada slot Ini bakal masuk kesini Dan kesini guys Kalian tinggal tempahin disini Tinggal masukin Seperti ini Jadi ada senjatanya seperti ini Dan kalian bisa masukin efek disini Kalau kalian punya efek Kalian bisa taruh disini Seperti ini Jadi kayak ada tembakannya guys Cakep juga sih Menurut gue Oke kan Oke itu dia Sekarang kita coba bandingin Dengan unit unit yang lainnya guys Pertama-tama kita bandingin Dengan deluxe class Dari seri legacy juga Sikit Kalian bisa lihat disini Comparisonnya guys Yang satu mobil ibu-ibu Yang satu mobil sport ya Terus kita bandingin juga Dengan Optimus Prime Dari seri War for Cybertron Earthrise Dia Voyager Terus kita bisa bandingin juga Dengan bulkhead Dari seri legacy Voyager class Seperti ini kurang lebih Dan terakhir Gue mau bandingin dia Dengan Optimus Prime Dari seri Byverse Studio Series ya Ini dia guys Trap Optimus Prime Oke itu dia guys Perbandingan dengan unit-unit Yang lainnya Dan itu dia guys Review kita hari ini Untuk Point Blank Dan Peacemaker Dari seri deluxe class Transformers Legacy guys Overall ini unit Yang wajib kalian miliki ya Khususnya apabila Kalian suka dengan Unit-unit dari seri legacy Yang Terpisah dari seri studio series Seri War for Cybertron Dan ini cukup bagus Pain jobnya bagus Transformasinya gampang banget Dan kita dapet Aksesoris Peacemaker guys Satu-satunya menurut gue Kekurangannya adalah Ada poin-poin yang hollow Kayak kakinya hollow Jadi walaupun itu Tapi di luar itu Ini unit yang wajib kalian miliki Khususnya udah gampang Kalian temuin di pasar-pasar Atau toko-toko retail Yang ada di Indonesia Oke itu dia Untuk review gue kali ini Untuk Point Blank Dan Peacemaker Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik like And subscribe And see you next video guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax